selamat menikmati sebagai pusat ya untuk menentukan topnya oke yang kita akan paskan adalah ini ya ini garis 3 ini harus ada di tengah-tengah kita putar nah ini ya nah seperti ini dia sudah top ya teman-teman pokoknya di antara 3 itu di tengah-tengah seperti ini ya oke ya seperti ini sudah top atau juga yang penting ada di nah sini ataupun sampai ke sini sudah top garis 3 ini ya harus berikut dengan anak panah ini itu ya caranya teman-teman kemarin yang ada yang putar video ini sekalipun menjawabnya ya kalau ini sudah terpasang nanti garis ini nantinya akan menjadi patokan untuk menjadi penyenter ini ya teman-teman nah garis ini nah garis ini ini ya jangan lupa ini dia terpasang seperti ini ini ya dia terpasang seperti ini kemudian jangan lupa ya ini lock ini harus masuk ke sini nanti kalau tidak masuk biasanya akan rusak ini ya ini akan batah jadi pastikan masuk bukan cara matanya seperti ini ini sebagai contoh saja susah ini tempatnya di dalam oke ya teman-teman jadi seperti ini nah ya ini ya nah ini nantinya ini garis yang ada di dalam itu nah ya kelihatan nggak nah ini ini harus lurus bukan ini ini ya nah itu ini 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 harus lurus begitu ya teman-teman untuk berhormat seperti itu baik kita berlanjut untuk pemasangan pistonnya oke teman-teman untuk tanda cocahnya ini ada di bawah ya ini menghadap ke extrude manifold ini oke pertama kita akan pasang ringnya dulu silakan oli bersih nih ya silakan oli bersih untuk pemasannya oke kemudian kita pasang kemudian kita pasang ringnya jumpa lagi oke yang ini oke 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 ring kompresi 2, ring oli 2, 1 ring pengekis oke, pertama kita pasang ke setangnya dulu ya jangan lupa ini berpak bloknya dipasang ya teman-teman jangan pasang kansingannya oke, sekarang kita sudah pasang sekali lagi pastikan pengansinya mapan ya teman-teman ini plastik sebagai pelindung, takut-takut nanti pengansinya cepat masuk ke dalam ya jadi saya gunakan plastik untuk melindungi oke, teman-teman sebelum kita memasang blok baru ini ya perlu dibaratkan bahwa bahwa walaupun ini blok baru tapi biasanya ada kotoran putih-putih seperti ini ya ini harus dibersihkan dulu ya teman-teman jangan lalu dipasang nanti bisa berakibat rusaknya linir, linir ini ya lapisan ininya nanti rusak jadi sebelum dipasang kita bersihkan dulu oke ya teman-teman sudah kita bersihkan dan jangan lupa dilumasi oli seperti ini ya jangan lupa posisikan kembali ringnya ya seperti semula itu kuncinya adalah six set jangan sampai bertilihan selamat menikmati oke, nanti keteng tinaikan oke, lalu kita lap oke seperti ini ya teman-teman oke, kemudian kita pasang peropaknya oke, jangan lupa busnya ya ada empat di bloknya bawah itu ada dua dan ini koknya ada dua oke teman-teman karena ini motornya menggunakan air radiator jadi pastikan pastikan menggantikan peropaknya ya agar tidak terjadi kebocoran antara blok silinder dan olinya maksudnya maksudnya air dan olinya ya teman-teman jadi pastikan harus diganti dengan yang baru ini ya kemudian pasang ini lidah buayanya penahan rantai ya ini oke seperti ini kemudian baru bloknya oke sebentar saya lap dulu selamat menikmati selamat menikmati ya kerja pelan-pelan yang penting teliti ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati kemudian pasang selamat menikmati oke oke pastikan kencangan secara merata ya oke yang pasang baut L10 sebelah sini ya selamat menikmati selamat menikmati oke oke pastikan masih dalam posisi top seperti ini ya teman-teman jadi kita pasang rantai ketengnya oke teman-teman kita sekarang pasang rantai ketengnya ya oke ini giginya dikasih oli biar masuknya mudah ini ini kalau untuk seon agak ribet sedikit ya karena ribanya itu cukup sempit begitu ya teman-teman Banyak cukup sempit Jadi masukannya susah Ini minta bambuan Sama Draimin Kecil Enak Masukannya Basel Sedep 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 selamat menikmati oke teman-teman jadi ini garis yang di dalam yang ada di pemutu bringnya nanti ya harus lurus dengan ini ini ya ini ada garisnya harus lurus dengan yang di dalam sana oke seperti itu ya teman-teman ini view nya cukup susah jadi karena tempatnya sempit ya jadi kurang jelas oke kemudian kita pasang boardnya ini ada ringnya ya oke kita pasang boardnya sampai pole menggunakan tangan oke ini kemudian di magnet sana kita tangan menggunakan shock 17 oke seperti ini ya kasih ini silong ini diputar ke belakang gak apa-apa yang penting sana tadi locknya sudah masuk kemarin ada yang tanya seperti itu ya biasanya memang seperti itu tapi yang penting sana sudah pas dan pengunyanya sudah masuk dan tadi bondnya sudah dipolkan itu gak masalah nanti kita cek kembali kalau sudah dipasang tensionernya kalau kita kencangkan ya teman-teman oh ini pake ciring saja ya tapi yang bagus 12 ring yang bagus karena tempatnya cukup sempit jadi kita pake ring sebetulnya sih lebih enak kalau kita pisahkan antara mesin dan bodi cuma kalau kerja sendiri itu agak ribet ya karena nanti masalahnya kembali itu cukup berat jadi saya putuskan untuk di atas saja seperti ini sebab dulu saya pernah di complain ya dipisahkan bodi sama mesinnya ini ada yang complain wah buat apa itu om dipisah-pisahkan di atas saja juga bisa gitu ya tapi gak apa-apa sih itu pilihan anda semuanya ataupun pilihan saya terserah kalau mau dipisahkan juga gak apa-apa kalau saya sih oke-oke saja ya teman-teman mau dipisahkan di monggo mau di atas seperti ini juga silahkan ya jadi gak ada masalah kalau untuk saya karena setiap makanan itu caranya berbeda tapi tujuannya sama ya teman-teman jadi gak apa-apa oke cukup cukup ya oke kemudian kita pasang tensionernya ya ini jangan lupa perpukannya dipasang ya teman-teman selamat menikmati oke kita rencangkan kemudian kita putar tensionernya berlawanan arah jarum jam ya seperti ini nah perlawanan arah jarum jam nanti kita tutup karet asalnya itu ya kita pasang kembali nah karet ini ya hati-hati teman-teman ini cukup susah mencarinya jadi harus disimpan baik-baik kalau ini tidak kadang tadi bunyi seperti itu ya seperti apa belasur apa ya jadi harus disimpan baik-baik ini oke kita pasang kembali ya seperti ini ya nah kalau yang masih asalnya itu bagus kalau kita buatkan menggunakan karet bekas bahan dalam itu kurang bagus oke ya kemudian kita cek kembali apakah topnya masih sesuai dengan tadi karena tadi kita sudah menahan itu magnet digeser sedikit ya tapi kalau topnya sudah bagus pastinya nantinya sudah digeserkan juga masih bagus ya teman-teman tapi untuk meyakinkan ada semua kita cek kembali oke kita lepaskan penahannya ini ya oke kemudian kita putar dan kita tokam kembali seperti ini ya kelihatan nggak nah itu ya sudah top seperti ini kemudian kita cek sebelah sana apakah topnya berubah atau tidak seperti itu oke teman-teman ya kita cek sebelah sini pastinya kalau sudah nge-lock walaupun tadi ditahan kita diundurkan itu ya maknanya pastinya disini tidak akan berubah karena sudah ada locknya tadi sentilannya yang ada disini ini giginya tadi ya oke seperti itu ini masih pas tentunya jadi teknik ini hanya untuk pemula ya yang masih ragu-ragu jadi kan kemarin sudah ada yang tanya di youtube saya jadi om kalau kita sudah ngepaskan giginya tapi kita tahan mananya kan mundur om jadi apakah itu berubah nanti giginya tentu saja tidak kalau locknya itu sudah masuk ke dalam lockan asnya seperti itu ya teman-teman dan sudah masuk kemudian kita kencangkan dengan tangan sampai pol ya kemudian kita tahan mananya menggunakan sok 17 tentunya ini tidak akan berubah karena di dalamnya disini sudah masuk diantara gigi itu ada kunciannya masuk ke locknya ya jadi tidak akan berubah jadi jangan kawetir untuk para pemula jadi seperti itu ya teman-teman oke untuk pemasangan ini tutupnya dan kop kemudian karburator dan nanti kita rack juga bagian pemasangan itu radiatornya ya kita rack tapi untuk karburator dan ini tidak usah ya karena ini mudah lah teman-teman juga sudah bisa semuanya seperti itu oke teman-teman jadi ini ya yang saya maksudkan perbedaan seon RC dengan seon karbu ya jadi kalau untuk seon karbu ini tempat pompanya ini dia lurus ya ini untuk ini saluran pendinginnya ini dia lurus otomatis kalau seon RC kan bloknya dia miring ke sini jadi dia otomatis tidak pas ya teman-teman jadi dia dia akan berada di sini dan bisa dia akan isi cuma kan ya kalau bukan bukan bawaannya kan gak enak ya teman-teman jadi seperti itu tapi kalau terpaksa sih gak apa-apa bisa oke kita pasang nah kalau bawaannya kan dia mudah bawaannya dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati